Intro Komisi 8 DPR RI menilai Desa Tangguh Bencana akan membentuk kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi dan menanggulangi sebagai pertolongan pertama jika terjadinya bencana Ditemui usai mengunjungi Desa Tangguh Bencana di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mendukung program Desa Tangguh Bencana yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Aceh berpendapat penanggulangan bencana harus dimulai dari inisiatif masyarakat Untuk itu masyarakat setepat harus dilatih mengantisipasi bencana serta merehabilitasi korban bencana Kalau misalnya kita banyak sarana-perasarana namun demikian masyarakatnya tidak siap untuk menghadapi bencana terjuma juga gitu loh Jadi yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana mendorong pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri dan tangguh menghadapi kemungkinan-kemungkinan terjadinya bencana Anggota Komisi 8 DPR RI Desi Ratnasari mengatakan pendidikan dan pelatihan dalam menangani bencana yang terjadi perlu menjadi prioritas Desi menambahkan banyaknya korban bencana diakibatkan pemerintah dan masyarakat belum mengantisipasi dengan baik terjadinya bencana Kalau menurut saya desa tangguh bencana tentunya seperti yang kita ketahui dari pemerintah pemerintah ingin memberdayakan masyarakatnya untuk bisa menghadapi bencana sebagai sebuah bentuk pertolongan pertama pada saat bencana terjadi tidak harus menunggu institusi terkait atau dalam hal ini BPBD ataupun BNPB Nah menurut saya ini penting, penting untuk dilakukan karena Indonesia terkenal dengan ring of fire-nya ataupun banyak sekali kebencanaan mungkin bisa terjadi Dari Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat Hilman Hidayah TVR Parlemen melaporkan